Intro Virau anak yatim jual hadiah lomba demi sekolah Netizen, sindir Kak Seto sibuk urus anak Fedis Sambo Baru-baru ini, Kak Seto menjadi perhatian netizen Lantara menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak Fedis Sambo dan Putri Chandrawati Kak Seto pun menyarankan kepada Polri Agar menyiapkan sal khusus untuk istri Fedis Sambo Putri Chandrawati Hal ini tentu menjadi cibiran netizen Netizen menilai, masih menarik Si banyak anak-anak yang perlu perhatian LPAI Daripada anak-anak Fedis Sambo Takpelah netizen pun menyentil Kak Seto Sadeo Persik mendengar kisah seorang anak bernama Aljami Yang rela jual hadiah lomba 17-an demi biaya sekolah Pada video meredar tersebut Seorang anak bernama Aljami menceritakan kisah pilunya Yang rela menjual hadiah 17-an berupa televisi Hadiah itu ia jual demi bisa kembali menduduki bangku sekolah Setelah ditelusuri, ternyata Aljami merupakan seorang anak yatim Yang saat ini hanya tinggal bersama ibu dan adik-adiknya Menurut pengakuan ibuna dari Aljami, ia juga turut hadir di acara yang dibawakan oleh artis cantik Dio Persik itu Ibunya mengaku bahwa uang hasil penjual televisi digunakan untuk biaya pendaftaran sekolah Sepanjang pendudu Dio Persik menanyakan kisahnya Aljami terus menangis sambil menyuka air mata Ia tampak sedih mendengar ibunya menjelaskan kisah pilu keluarga Aljami Ibunya mengatakan bahwa sosok Aljami merupakan sosok anak yang tidak pernah menuntut Ia sadar dengan kondisi keluarga yang terbatas Meski sesekali ingin merasakan bangku sekolah seperti anak-anak lainnya Melihat kisah pilu yang diceritakan oleh Aljami Warganet sontak menyuruti Kak Seto Yang saat ini tengah sibuk mengurus anak dari Fadi Sabo dan Putri Chandrawati Banyak warganet yang mengatakan bahwa anak-anak seperti Aljamilah Yang seharusnya mendapatkan perhatian dan pelindungan Bahkan beberapa warganet ada yang memberi komentar menohok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!